Mesi berdesak para penggawa Albi Celeste untuk tidak meratapi kekalahan memalukan dari Arab Saudi agar bisa bangkit di laga berikutnya. Lionel Messi menyemangati rekan-rekan timnya agar lebih kompak dari sebelumnya dan tidak mau mendengar alasan apapun setelah Argentina kalah mengejutkan dari Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Argentina dikejutkan oleh kekalahan 2-1 dari Arab Saudi di laga perdana grup mereka selasa 22 November meski sempat tunggu 1 gol lewat penalti Messi sebelum turun minum. Namun raksasa Asia itu mencetak 2 gol balasan dalam kurun waktu 5 menit di awal paruh kedua untuk mengakhiri 36 pertandingan terpergalahkan dari Albi Celeste. Sang Kapten Argentina tidak menginginkan alasan apapun atas kekalahan mengejutkan tersebut dan mendesak rekan-rekannya untuk tidak meratapinya dan segera bangkit di pertandingan berikutnya. Kekalahan Argentina adalah yang pertama mereka bukukan dalam pembukaan Piala Dunia sejak 1990 ketika mereka melaju ke final dan keraguan apakah mereka bisa meraih kejayaan bersama Messi kembali mojo. Akan ada dua laga hidup mati bagi Argentina di grup C yang bisa memastikan nasib mereka untuk melangkah ke fase selanjutnya menghadapi Meksiko dan Polandia. Dan berikut 4 menyebab timnas Argentina kalah 1-2 dari Arab Saudi. Empat, lini serang timnas Argentina kurang tajam. Salah satu penyebab timnas Argentina kalah 1-2 dari Arab Saudi di Piala Dunia 2022 adalah kurang tajamnya lini serang La Abi Celeste. Meski menurunkan sejumlah pemain andalan seperti Lionel Messi hingga Lautaro Martinez, nyatanya lini serang Argentina masih belum membahayakan sepenuhnya untuk Arab Saudi. Sejumlah serangan yang dilancarkan Argentina pun belum akurat. Kondisi ini membuat mereka akhirnya tidak bisa menggulang hasil maksimal di laga perdana Piala Dunia 2022 ini. 3. Lini pertahanan timnas Argentina kurang optimal Selain lini serang, Argentina juga buruk di lini pertahanan. Mereka kerap kerepotan menahan serangan balik cepat dari pemain Arab Saudi kalah sukses mendapat bola. Buruknya pertahanan La Abi Celeste pun terlihat jelas di babak kedua. Ada dua gol yang gagal mereka bendung hingga akhirnya berbuah gol. Padahal, Lionel Scaloni sudah menurunkan sederet back tangguh yang dimiliki. Mulai dari Nicholas Tagliafico, Christian Romero hingga Nicholas Otamendi. 2. Bangkitnya Arab Saudi Sejatinya, Argentina tampil lebih dominan di babak pertama. Alhasil ada banyak peluang emas yang mereka dapatkan hingga membawa Argentina unggul 1-0. Namun kondisi ini tampaknya tidak membuat Arab Saudi gentar. The Green Falcons pun sukses bangkit di babak kedua. Mereka langsung menerapkan high pressing selepas jeda. Perubahan permainan ini pun tampaknya membuat armada Lionel Scaloni tidak nyaman dalam menguasai bola. Kondisi ini yang akhirnya membuat Argentina harus menelan belpahit. 1. Banyak gol dianulir Terakhir, ini jadi faktor penting yang menjadi penyebab kekalahan timnas Argentina kalah 1-2 dari Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Faktor itu adalah banyaknya gol Argentina yang dianulir dalam laga ini. Jika tidak dianulir, tentunya Argentina sudah unggul jauh dan bisa memenangkan laga. Diketahui di babak pertama sebenarnya Argentina tidak hanya mencetak gol dari penalti Lionel Messi di menit ke-10. Ada sejumlah gol lain yang sukses mereka ciptakan. Tercatat ada tiga gol La Albi Celeste yang dianulir wasit. Pertama, gol Lionel Messi pada menit ke-22. Kemudian gol Lautaro Martinez pada menit ke-27 dan ke-33 juga dianulir wasit lantaran offside. Jika ketiga gol tersebut tidak dianulir, Argentina seharusnya sudah unggul 4-0 atas Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!